Intro Banjir akibat kiriman air dari hulu Sungai Kahayan dan Katingan, Kalimantan Tengah yang terjadi dan merata beberapa waktu lalu di kota Palangkaraya turut berdampak pada ruas jalan Trans Kalimantan Poro Selatan tepatnya di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jambiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau Banjir tersebut hingga kini masih merendam jalan nasional sepanjang 150 meter dengan kedalaman air 50 cm lebih ratusan kendaraan dari dan menuju kota Palangkaraya terpeksa antri untuk melintas curah hujan yang tinggi beberapa waktu lalu di bagian hulu Kalimantan Tengah mengakibatkan sebagian wilayah di beberapa kabupaten kota di bagian hilir terdampak banjir akibatnya ratusan rumah dan masyarakat menjadi korban genangan banjir hingga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman dampak banjir juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jambiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah akibat banjir di wilayah itu, kedalaman air sebelumnya mencapai 1 meter hingga mengenangi ruas jalan sepanjang 150 meter yang menghubungkan jalan lintas nasional Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan masih berlangsung saat ini ketinggian air sudah mulai turun hingga 50 cm dan masih merendam kawasan tersebut ratusan kendaraan umum maupun pribadi dari dan merujuk kota Palangkaraya yang hendak melintasi wilayah tersebut terpaksa antri secara bergantian dan diawasi oleh petugas gabungan TNI Polri Dinas Perhubungan dan BPBD Kabupaten Pulang Pisau untuk kendaraan bermotor yang melintas pengendara terpaksa menggunakan perahu getek yang disediakan oleh warga setempat dengan biaya 1 kali melintas Rp25.000 untuk 1 unit kendaraan Perwira pengendali lapangan penanganan banjir di wilayah desa Tumbang Nusa Polres Kabupaten Pulang Pisau Inspektor Polisi 2 Cunedi menyebutkan banjir di kawasan ini melanda sejak sepekan yang lalu ketinggian debit air sudah mulai turun kini menjadi 50 cm lebih lanjut Cunedi menambahkan saat ini semua kendaraan roda 4 sudah bisa melintas namun tidak dianjurkan untuk pengendaraan roda 2 banjir mulai perendam poros jalan teras Kalimantan ini tepatnya di desa Tumbang Nusa itu sekitar kurang lebih dari tanggal 18 jadi sekitar kurang lebih sudah 7 hari tapi ya sekurang dulu sampai sekarang air debit air sudah menurun dari kemarin yang pertama 85 sekarang sudah pada posisi 50 cm jadi semua kendaraan roda 4 sudah bisa melewati namun untuk kendaraan roda 2 masih menggunakan sarana bantuan dari mobil pickup maupun dari angkutan dari masyarakat sementara itu salah satu warga ingin melintas dari arah Kabupaten Pulang Pisau menuju kota Palangkaraya untuk keperluan studi Sulis mengatakan banjir yang melanda sangat menghambat perjalanannya lantaran harus menunggu antrian untuk melintas serta khawatir mesin motornya mogok di tengah genangan banjir tim gabungan penanganan banjir Kabupaten Pulang Pisau terus melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas guna murai kemacetan sembari mengimbau masyarakat yang akan melintas berhati-hati dan waspada dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Redianto Tumun Kantor Berita Antara mewartakan